Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Kalau kita Keadaan kita itu Sedang mengalami Tidak enak Atau keadaan yang Ya ruwet Baik itu pribadi maupun di dalam keluarga Kalau Keadaan pekerjaan kita itu Kacau balau Atau keadaan Sekeliling kita Itu Sungguh Menyusahkan Ada satu kata yang kita harapkan terjadi Dengan keadaan itu Yaitu Perubahan Katakan kiri kanan Perubahan Nah Perubahan sebenarnya Diinginkan Oleh setiap Kita Setiap manusia Dari satu keadaan yang Buruk Menjadi keadaan yang baik Dari keadaan yang sudah baik Ingin yang lebih baik lagi Setiap kita menginginkan perubahan Nah bapak ibu saudara sekalian Setiap kita Atau gereja Adalah merupakan Agen Agent Daripada perubahan Tuhan mau Orang Kristen itu Hidup Membawa perubahan Di sekeliling Dimana dia berada Katakan amin Tuhan mau Setiap kita Orang percaya Dimanapun kita berada Dimanapun kita berpergian Dimanapun kita ditempatkan Kita Membawa Perubahan Katakan amin Kiri kanan Katakan Engkau harus bawa perubahan Nah bapak ibu saudara sekalian Malam hari ini Kita akan belajar Bagaimana Supaya hidup kita Bisa membawa perubahan Kita belajar dari Raja Hiskiah Yang ada di dalam Dua Tawarik Pasal 29 Ayat 1 sampai dengan 17 Saya akan bacakan Bapak ibu saudara Bisa menyimak lewat Kitabnya masing-masing Dua Hiskiah Dua Tawarik Dua Tawarik Pasal 29 Ayat 1 sampai dengan 17 Raja Raja Hiskiah Hiskiah berumur 25 tahun pada 25 tahun pada waktu ia menjadi raja Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Abiyah Anak Sakariah Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak Luhurnya Pada tahun pertama pemerintahnya dan pada bulan yang pertama ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur Katanya kepada mereka Dengarlah hai orang-orang Lewi Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan ala nenek moyangmu Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus Karena nenek moyang kita telah berubah setia Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ala kita Telah meninggalkannya Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadam segala pelita Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi ala Israel Ala orang Israel di tempat kudus Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedasyatan dan sasaran suitan Seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri Karena hal itu nenek moyang kita tewas oleh pedang Dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita Di beserta istri-istri kita menjadi tawanan Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan ala Israel Supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita Anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya Untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu Yakni dari Bani Kehat Mahat bin Amasyasai Dan Yoel bin Asariah Dan dari Bani Merari Kis bin Abdi dan Asariah bin Yahaleleel Dari orang Geson Yoa bin Sima dan Eden bin Yoa Dari Bani Elisafan, Simri dan Yeel Dari Bani Asaf, Sakarya dan Matanya Dari Bani Heman, Yehiel dan Simei Dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Uziel Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya Kemudian mereka datang menurut perintah Raja Sesuai dengan firman Tuhan Lalu mentahirkan rumah Tuhan Sesudah itu Masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan Untuk mentahirkannya Semua yang najis Yang didapati mereka di dalam baik Tuhan Di bawah ke pelataran rumah Tuhan Orang-orang Lewi meneriminya untuk diangkut keluar Ke lembah Kidron Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal satu bulan yang pertama Pada hari ke delapan bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan Dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam delapan hari Mereka selesai pada hari ke enam belas bulan pertama Bapak ibu saudara sekalian Pada waktu Raja Hizkiyah Pada waktu Raja Hizkiyah itu dia memerintah Keadaan bangsa Yehuda atau kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel yang ada di utara Itu dalam keadaan yang sungguh-sungguh menderita Mengerikan Dikatakan oleh Hizkiyah bahwa Sungguh keadaan yang sangat menyedihkan Karena apa? Mereka itu baru saja diserbu oleh bangsa Asyur Dan anak-anak istri mereka ditawan oleh bangsa Asyur Waktu zaman pemerintahan Ahas Ayah daripada Hizkiyah Itu bangsa Filistin, gerombolan Filistin kemudian menyerbu disitu Dan orang-orang dari bangsa Asyur pun menyerbu disitu Dan merebut atau merampas Harta benda bahkan emas perak perlatan-perlatan Untuk rumah Tuhan yang terbuat dari emas diambil semua oleh mereka Dan hasil ternak apapun diambil Anak-anak serta istri-istri dibawa oleh bangsa Asyur Jadi tawanan Dan anak-anak muda dibawa semua Dan sungguh memang seadaan itu sangat menyedihkan Melihat keadaan bangsa atau kerajaan Yehuda Dan kerajaan Israel ini Di samping itu mereka hidup jauh daripada Tuhan Mereka hidup menyembah berhala Mereka membuat tempat-tempat korban bakaran untuk baal-baal Mereka membuat tempat penyembahan-penyembahan berhala Tugu-tugu penyembahan berhala Di bukit-bukit dia mendirikan tempat penyembahan-penyembahan berhala Bangsa Israel hidup membelakangi Tuhan Sehingga Tuhan murka dan mengizinkan bahkan membiarkan Bangsa Asyur itu, bangsa-bangsa lain Menyerang mereka dan memporak-porandakan kehidupan mereka Itulah situasi dimana waktu Raja Hiskia Memerintah Waktu dia memulai memerintah keadaan sungguh-sungguh keadaan kacau Dan saya percaya di tengah-tengah bangsa Atau orang-orang Yehuda dan orang Israel pada waktu itu Walaupun pada umumnya mereka menyembah berhala Pasti ada orang-orang yang masih bertahan dengan iman Yang menghendaki terjadi perubahan dengan Yehuda Terjadi perubahan dengan Israel Dan saya percaya mereka berdoa Supaya Tuhan membawa perubahan bagi bangsa Yehuda Dan bangsa Israel pada waktu itu Dan Hiskia menjadi Raja Dalam situasi seperti itu Dengan kerinduan beberapa orang-orang percaya Supaya terjadi perubahan Hiskia harus memimpin bangsa ini Membawa perubahan di situ Dan kita lihat Kita lihat bagaimana kemudian Kalau kita baca pasal 30, pasal 31, 32 Terjadi perubahan yang luar biasa Di Yehuda dan Israel Dalam kepemimpinan daripada Hiskia Nah apa yang membuat Hiskia itu Mampu membuat sebuah perubahan Bagaimana hidup Hiskia itu bisa berdampak Sehingga terjadi perubahan bagi bangsa Yehuda Dan bangsa Israel Itulah yang malam hari ini kita akan melihat Dari bagian-bagian firman Tuhan ini Apa yang dilakukan oleh Hiskia Yang pertama Mari kita lihat Ayat yang 29 ayat yang pertama Dan yang kedua sampai dengan yang keempat Hiskia berumur 25 tahun Pada waktu ia menjadi raja Dan 29 tahun lamanya Ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya Abiyah anak Sakaria Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak leluhurnya Lalu ayat 3 dan 4 Yaitu bagaimana dia melakukan Sebuah tindakan nyata Dengan apa yang dikatakan pada ayat 2 Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Pada tahun pertama Pemerintahannya dalam bulan pertama Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan Dan memperbaikinya dan seterusnya Nah Bapak ibu saudara sekalian Nah Bapak ibu saudara sekalian kita tahu bahwa Hiskia ini Ayahnya adalah Raja Ahas yang terkenal Jahat sekali Di sebelah Israel sana Di kerajaan Israel ada Ahab Kalau di Yehuda ada Ahas yang jahat Ahas itu jahatnya bukan main Karena anaknya sendiri dikorbankan Dikorbankan bagi Dewa Molok Nah Raja yang jahat begini Ada pepatah katakan Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya Dan apa yang terjadi Setelah Ahas meninggal Pasti anaknya akan menjadi raja Dan itulah Hiskia anaknya Pepatah itu katakan Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya Seharusnya Hiskia tidak beda dengan ayahnya Tidak beda Tetapi juga ada pepatah yang lain Yang bertentangan dengan itu Yaitu air itu jatuh jauh dari pancurannya Ya ada pepatah itu Air itu jatuh jauh dari pancurannya Nah Bapak ibu saudara sekalian Hiskia kenapa dia tidak sama seperti Ahas ayahnya Inilah yang menjadi kunci Pertama terjadinya perubahan Di dalam kehidupan Masyarakat Yehuda dan Israel Kita perhatikan baik-baik ayat 2 Dia katakan Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak leluhurnya Jadi yang pertama Langkah pertama Tahap pertama Untuk mengalami transformasi atau perubahan Bagi sebuah masyarakat komunitas Maka yang langkah pertama Yaitu Hiskia harus berubah Hiskia harus berubah Dari seorang ayah Dari ayahnya yang jahat Maka dia harus berubah menjadi anak yang baik Anak yang taat kepada Tuhan Yang firman Tuhan itu katakan bahwa Ia melakukan yang benar di mata Tuhan Jadi perubahan itu dimulai dari diri sendiri Amen Kalau kita mau mengendaki perubahan di dalam lingkungan kita Perubahan dengan kehidupan kita Perubahan dengan keluarga kita Perubahan dengan keadaan kita Dimulai dari diri sendiri Hiskia memulai dari dirinya sendiri Dia tahu bahwa ayahnya itu jahat Dia tahu nenek moyangnya Telah berbalik Menyembah berhala Dia tahu mengapa Bangsa Yehuda akhirnya mengalami penderitaan Itu karena murka Allah Karena mereka telah berbalik Tidak menyembah Allah yang benar Allah yang hidup Tapi mereka menyembah Baal-baal Dan dia tahu Bahwa untuk membuat sebuah perubahan Dia harus mulai dari dirinya sendiri Dia harus mulai dari diri sendiri Dan dikatakan Apa yang terjadi Dia datang kepada Tuhan Dan dikatakan oleh firman Tuhan Ketindakannya itu Ia melakukan yang benar Di mata Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Tahap pertama Yang disebut Yaitu Position Transformation Yaitu sebuah Keadaan yang Mengalami perubahan Dari keadaan gelap Menjadi terang Dari keadaan yang kacau Menjadi keadaan yang baik Dari keadaan yang Jahat Menjadi keadaan yang baik Dari maut Kepada hidup Dari keadaan yang Tidak menyembah Allah Menjadi yang menyembah Allah Nah ini keadaan atau Langkah atau tahap pertama ini Harusnya Setiap kita orang percaya Lewati Tahap pertama ini Yaitu mengalami Jaman Tuhan Dimana dia Bertemu dengan Yesus Dan mengalami Perubahan Dalam hidupnya Karena Dia berjumpa Dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara Sekalian Kalau kita Merenungkan Mengapa keadaan kita Kok tidak berubah Dari keadaan yang Susah sekali Mungkin kita sudah Berdoa Berdoa Atau kita rajin Beribadah Atau kita rajin Untuk datang ke KKA Atau HF Tetapi Kok keadaan Tidak berubah Tidak berubah Nah kita harus bertanya Apakah kita sudah Melalui Tahap pertama ini Dimana kita Datang kepada Tuhan Yesus Kita berjumpa Dengan dia Dan katakan Tuhan Aku mau menyerahkan Hidupku Sepenuhnya Kepada engkau Tuhan Dan jadilah Tuhan dalam hidup Saya Saya percaya Kalau Bapak Ibu Melalui langkah Pertama ini Maka itu Awal Dari perubahan Akan terjadi Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara Amen Hiskia Tahu persis Untuk membawa Perubahan Dia mulai Dari dirinya Sendiri Dari yang kedua Ini Yang pertama Kita lihat Bahwa Transformation Atau Position Transformation Itu harus Mulai Dari diri Sendiri Dan yang kedua Position Transformation Itu harus Dari atas Ke bawah Bukan dari Bawah Ke atas Kalau dari Bawah Ke atas Itu Reformasi Revolusi Ya kan Revolusi Terjadi Bapak Ibu Mau di dalam Keluarga Atau Bapak Bapak Terjadi Revolusi Istri Anak Akhirnya Mengadakan Revolusi Karena Ayah Tidak Berubah Tidak Mau Bukan Kalau Keadaan Dalam Rumah Tangga Itu Kacau Mari Lihat Kepada Pemimpinnya Apakah Pemimpinnya Sudah Berubah Atau Tidak Jangan Mengharapkan Perubahan Itu Terjadi Dari Bawah Tapi Mulailah Dari Atas Pemimpin Siapa Pemimpin Dalam Rumah Tangga Itu Suami Kalau Dalam Sebuah Organisasi Atau Dalam Sebuah Organisasi Pelayanan Kalau Belum Terjadi Perubahan Lihat Dulu Kepada Kita Sebagai Pemimpin Apakah Kita Sudah Memulai Perubahan Mulai Dari Dari Sendiri Jangan Menuntut Perubahan Terjadi Tanpa Kita Berubah Tidak Akan Terjadi Bapak Ibu Saudara Sekalian Kita Mau Keadaan Kita Menjadi Baik Baik Di Dalam Pekerjaan Bisnis Ataupun Di Dalam Keluarga Di Dalam Kehidupan Pribadi Mulailah Dari 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 Sendiri Mengadakan Perubahan Dan Kalau Kita Seorang Pemimpin Pemimpin Dalam Rumah Tangga Pemimpin Dalam Maka Kita Harus Membawa Perubahan Membuat Perubahan Perubahan Itu Mulai Dari Atas Izqi Adalah Raja Dan Dia Membuat Perubahan Bagi Yehuda Dan Itu Terjadi Bapak Ibu Saudara Sekalian Jadi Position Transformation Itu Terjadi Atau Perubahan Itu Terjadi Posisi Perubahan Posisi Itu Terjadi Mulai Dari 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 Sendiri Dan Mulai Dari Atas Yang Kedua Kita Lihat Langkah Yang Dilakukan Oleh Hizkiah Ayat 2 Pasal Pasal 29 Dua Tawarik 29 Ayat Yang Ke 20 30 Kemudian 31 30 Ayat 1 Saya Akan Bacakan Langkah Langkah Ayatnya Ayat 20 Maka Pagi Pagi Raja Hizkiah Mengumpulkan Pemimpin Pemimpin Kota Dan Pergi Ke Rumah Tuhan Ayat 30 Lalu Raja Hizkiah Dan Para Pemimpin Memerintahkan Orang-orang Lewi Menyanyikan Puji-pujian Untuk Tuhan Dengan Kata-kata Daud Dan Asaf Pelihat Itu Maka Mereka Menyanyi Puji-pujian Dengan Sukarya Lalu Berlutut Dan Bersujud Menyembah Hizkiah Mengirim Pesan Kepada Seluruh Israel Dan Yehuda Bahkan Menulis Surat Kepada Efraim Dan Manasya Supaya Mereka Datang Merayakan Pasca Bagi Tuhan Ala Orang Israel Di rumah Tuhan Di Yerusalem Nah Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Dalam Tuhan Langkah Kedua Yaitu Perubahan Bukanlah Sebuah Perubahan Sampai Terjadi Sebuah Perubahan Nah Kalau Kita Ingin Supaya Kehidupan Kita Betul Betul Berubah Dan Dilihat Oleh Orang Tadi WL nya Katakan Kita Adalah Surat Yang Terbuka Diperhatikan Oleh Orang Bahwa Kita Betul Betul Berubah Bukan Saja Kita Katakan Saya Sudah Percaya Kepada Yesus Saya Sudah Bertobat Tetapi Harusnya Maka Perbuatan Kita Perlakuan Kita Perilaku Kita Harus Menunjukkan Bahwa Kita Sudah Berubah Hizkiah Dikatakan Dia melakukan Apa yang Benar Di mata Tuhan Langkah Pertama Dia sudah Lakukan Yaitu Dia datang Kepada Tuhan Dan Percaya Kepada Tuhan Dia menyembak Allah yang Benar Sehingga Dia dikatakan Dia melakukan Apa yang Benar Di mata Tuhan Langkah Kedua Yaitu Dia membuktikan Bahwa Betul-betul Dia sudah Berubah Yaitu Dia mengajak Dia memerintahkan Para pemimpin Dan masyarakat Atau rakyat Daripada Yehuda Untuk datang Kepada Tuhan Menyembah Tuhan Dan memuji Tuhan Nah Perubahan Bukanlah Sebuah Perubahan Sampai Terjadi Sebuah Perubahan Bapak Ibu Kalau kita Katakan Bahwa Saya Berubah Atau Para suami Katakan Saya Berubah Tetapi Di dalam Kehidupan Sehari-hari Tidak Menunjukkan Perubahan Itu bukan Sebuah Perubahan Sebuah Perubahan Itu bisa Dilihat Dengan Mata Kasah Saya Dulu Punya Direktur Marketing Lama Sekali Saya Waktu itu Dia Saya Dekati Untuk Menyampaikan Injil Waktu itu Saya Tahun 2002 Saya Ketua Komisi Penginjilan Di sini Lalu Saya Lama Sekali Mendekati Dia Dan Selalu Setiap Sali Saya Datang Memberitakan Injil Dia Dengar Tapi Kemudian Dia Bertanya Begini Sama Saya Fin Kalau Nanti Saya Ke Gereja Boleh Enggak Saya Masih Ke Night Club Ini Pertanyaan Bagi saya Waktu itu Sulit Sekali Mau Jawab Tapi Saya Cuma Jawab Begini Tuhan Tolonglah Bagaimana Nanti Jadinya Pokoknya Kalau kita Mulai Dengan Percaya Kepada Kepada Yesus Nanti Pasti Ada Jalan Keluar Tuhan Kasih Jalan Keluar Yang Terbaik Ya Sudah Akhirnya Tahun Demi Tahun Saya Sampai 2004 Sebelum Saya Meninggalkan Perusahaan Saya Terus Menyampaikan Injil Kepada Beliau Karena Saya Lihat Dia Mau Mendengar Terus Sampai Ada Satu Saat Dia Pergi Liburan Ke Australia Itu 2004 Awal Dia Pergi Liburan Ke Hanya Disana Dia Bertemu Dengan Pendeta Gilbert Lumendong Yang Akan Mengisi Acara Businessman Fellowship Disana Orang-orang Pengusaha Indonesia Di Australia Dan Direktur Marketing Saya Ini Diundang Temannya Untuk Hadir Acara Itu Dan Luar Biasa Akhirnya Dalam Persekutuan Para Pengusaha Pembisnis Ini Akhirnya Dia Dijama Tuhan Dan Bertobat Dia Pulang Pertama Yang Dia Jumpai Saya Waktu Datang Ke Kantor Itu Saya Pertama Kali Dia Datang Ke Kantor Jumpai Saya Langsung Dia Bilang Begini Caranya Berjumpa Pertama Kali Waktu Dia Mau Turun Dia Telepon Saya Nanti Kalau Saya Tiba Di Airport Saya Mau Kamu Jemput Saya Dengan Bawa Sopir Saya Tolong Jemput Saya Lalu Oke Saya Sampaikan Kepada Sopirnya Lalu Kita Pergi Jemput Dia Rupanya Ada Maksud Dia Mau Ceritakan Kesaksian Bahwa Dia Sudah Mengalami Perubahan Dan Akhirnya Saya Jemput Dan Kami Duduk Bersama Di Mobil Dia Bercerita Saya Tanya Bagaimana Keadaannya Baik Suka Cita Saya Lihat Memang Wajahnya Berseri Seri Lalu Dia Mampir Makan Siang Dengan Saya Disitu Dia Bersaci Dia Bila Begini Sekarang Saya Ikut Kamu Ikut Apa Saya Ikut Jadi Orang Kristen Jadi Orang Percaya Saya Puji Tuhan Terus Dia Bagaimana Cuma Saya Belum Berani Untuk Gereja Di Indonesia Terutama Di Surabaya Karena Apa Banyak Teman-teman Pebisnis Saya Tahu Kelakuan Saya Nanti Dipikir Mereka Saya Kura-kura Munafik Gitu Katanya Jadi Perlu Waktu Untuk Membuktikan Bahwa Saya Berubah Ya Sudah Saya Terimanya Dan Benar Dia Selalu Ke Gereja Jauh Keluar Dari Surabaya Dia Pergi Ke Gereja Jauh Dari Surabaya Pokoknya Kalau Dia Ke Jakarta Di Jakarta Dia Bergerja Sampai Satu Saat Saya Sudah Jadi Pendeta Di Sini Saya Ketemu Beliau Waktu Itu Kongres Di TP Waktu Itu Saya Adalah Seksi Perlengkapan Yang Mengurus Ruang Untuk Kongres Nah Waktu Saya Ngurus Ruang Kongres Itu Saya Selalu Sering Berjam Jam Ada Di TP Untuk Bisa Mengatur Tempat Itu Dan Kalau Istirahat Saya Makan Siang Di TP Waktu Saya Duduk Makan Siang Itu Saya Berjumpa Dengan Mantan Direktur Saya Ini Atau Direktur Saya Yang Dululah Lalu Dia Lihat Saya Dan Kemudian Dia Panggil Bergabung Di Sini Saya Langsung Duduk Situ Saya Dengar Kamu Sekarang Jadi Pendeta Terus Kamu Melayani Di Mana Saya Bilang Di GSGA Saya Tanya Bagaimana Pak Sekarang Bergerja Di Surabaya Kok Bisa Gini Gak Kuat Saya Tahan Untuk Menyatakan Kepada Teman-teman Saya Bahwa Saya Ini Sudah Menjadi Orang Percaya Berubah Jangan Sampai Mereka Ada Di Benak Mereka Saya Masih Seperti Dulu Katanya Jadi Saya Harus Menunjukkan Bahwa Saya Sudah Berubah Karena Kalau Saya Tidak Menunjukkan Saya Sudah Berubah Selalu Mereka Telepon Eh Nanti Begini Hari ini Saya Ajak Ke Nightclub Padahal Dia Sudah Berubah Itu Akhirnya Dia Tidak Tahan Dia Tunjukkan Bahwa Dia Harus Berubah Dan Benar Hari Itu Kami Duduk Makan Waktu Mau Makan Dia Berdoa Saya Lihat Perubahan Padahal Ada Teman-temannya Dia Pobisnis Juga Di Sekitarnya Dia Berdoa Di Situ Dan Dia Bersaksi Di Teman-temannya Itu Ini yang Dibilang Perubahan Yang Benar-benar Terjadi Karena Perubahan Tanpa Sebuah Perubahan Itu Bukan Sebuah Perubahan Perubahan Itu Harus Nampak Secara Mungkin Kita Sudah Percaya Kepada Yesus Kita Sudah Pindah Dari Alam Maut Kepada Alam Hidup Tetapi Kita Perlu Perilaku Kita Perbuatan Kita Menyatakan Bahwa Kita Adalah Orang-orang Yang Sudah Dijama Tuhan Sudah Berubah Oleh karena Itu Perubahan Pun Harus Terjadi Dalam Tutur Kata Kita Perbuatan Kita Perilaku Kita Sikap Kita Harus Terjadi Perubahan Amen Katakan Kiri Kanan Berubah Ini Yang Disebut Dengan Behavior Transformation Jadi Tahap Kedua Yaitu Hiskia Melakukan Tahap Kedua Behavior Transformation Yaitu Perilakunya Berubah Tingkah Lakunya Perbuatannya Berubah Kalau Kita Katakan Kita Orang Percaya Tapi Hidup Kita Perbuatan Kita Tingkah Laku Kita Masih Seperti Orang Dunia Yang Hidup Di Dalam Kedagingan Maka Kita Belum Mengalami Perubahan Amen Nah Dua Langkah Ini Dua Tahap Ini Perlu Terjadi Bagi Kita Dalam Hidup Kita Supaya Kita Bisa Membawa Perubahan Bagi Lingkungan Kita Yaitu Tahap Yang Ketiga Yaitu Community Transformation Tahap Ketiga Dimana Kehadiran Kita Sebagai Orang Percaya Akan Membawa Perubahan Di Dalam Sebuah Komunitas Di Dalam Keluarga Di Dalam Pekerjaan Dimanapun Kita Berada Mari Kita Lihat Tahap Yang Kedua Yang Dilakukan Oleh Hizki Tahap Ketiga Yang Dilakukan Oleh Hizki Dua Tawarik Pasal 30 Ayat 6 Sampai 9 Maka Berangkatlah Pesuruh Pesuruh Cepat Keseluruh Israel Dan Yehuda Membawa Surat Dari Raja Dan Para Pemimpin Dan Mengatakan Sesuai Dengan Perintah Raja Hai Orang Israel Kembalilah Kepada Tuhan Ala Abraham Ishak Dan Israel Maka Ia Akan Kembali Kepada Yang Tertinggal Daripada Kamu Yakni Mereka Yang Terluput Dari Tangan Raja Asyur Janganlah Berlaku Seperti Nenek Moyangmu Dan Saudara Saudaramu Yang Berubah Setia Terhadap Tuhan Ala Nenek Moyang Mereka Sehingga Ia Membuat Mereka Menjadi Kedasyatan Seperti Yang Kamu Lihat Sendiri Sekarang Janganlah Tegar Tengkuk Seperti Nenek Moyangmu Serahkanlah Dirimu Kepada Tuhan Dan Datanglah Ketempat Kudus Yang Telah Dikuduskannya Untuk Selama Lamanya Serta Beribadalah Kepada Tuhan Alamu Supaya Murkanya Yang Menyalah Undur Daripadamu Maka Bila Mana Kamu Kembali Kepada Tuhan Maka Saudara Saudaramu Dan Anak Anakmu Akan Mendapat Belas Kasian Dari Orang Orang Yang Menawan Mereka Sehingga Mereka Kembali Ke Negeri Ini Sebab Tuhan Alamu Pengasih Dan Penyayang Ia Tidak Akan Memalingkan Wajahnya Daripada Kamu Bila Mana Kamu Kembali Kepadanya Kemudian Pasal 31 Ayat Yang Kesatu Setelah Semuanya Ini Diakhiri Seluruh Orang Israel Yang Hadir Pergi Ke Kota Yehuda Lalu Lalu Meremukan Segala Tuguh Berhala Menghancurkan Segala Tiang Berhala Dan Merobohkan Segala Bukit Pengorbanan Dan Mesbah Di Seluruh Yehuda Dan Benyamin Juga Di Efraim Dan Manasyir Sampai Musnah Semuanya Kemudian Pulanglah Seluruh Orang Israel Ke Kota Kotanya Kemiliknya Masing Masing Nah Hizkiah Dia Mengajak Orang Israel Dan Orang Yehuda Untuk berubah Berbalik Kepada Tuhan Untuk Menyembah Tuhan Untuk Memohon Pengampunan Untuk Memohon Belas Kasian Dan Menyembah Ala Abraham Isaac Dan Yaakub Ala Israel Waktu Dia Menyuruh Pesuruh Pesuruh Untuk Pergi Bawa Surat Ke Kota Kota Di Yehuda Maupun Di Israel Ada Kelompok Kelompok Yang Mencibirkan Dia Ada Orang Orang Yang Menertawakan Dia Bagaimana Bisa Enggak Berubah Keadaan Ini Sudah Berapa Raja Kami Ganti Tetapi Tidak Ada Terjadi Perubahan Orang Efraim Orang Manasya Waktu Mendengar Itu Mereka Ketawa Tertawain Pesuruh Dari Iskia Yang Membawa Surat Supaya Mereka Berbalik Kepada Allah Ditertawain Mana Bisa Membawa Perubahan Orang Israel Orang Yehuda Sudah Menyembah Berhala Disuruh Berbalik Dan Mereka Menyembah Berhala Sudah Turun Temurun Dari Raja Raja Terus Dari Jamannya Rehabeam Kalau Yehuda Dari Rehabeam Kalau Israel Dari Raja Yerubeam Itu mulai Yerubeam Sudah Menyembah Berhala Terus Rehabeam Iya Menyembah Berhala Memang ada Raja-Raja Yehuda Yang baik Baik Dan Benar Di Mata Tuhan Pada Umumnya Raja-Raja Israel Menyembah Berhala Dan Mereka Menertawakan Perubahan Yang Akan Dibuat Oleh Hizkiah Gak Bisa Susah Bukit-bukit Pengorbanan Aja Begitu Banyak Terjadi Waktu Jamannya Asa Dibilang Asa Hidupnya Benar Waktu Jaman Yohasa Hidupnya Benar Di Mata Tuhan Tapi Untuk Merontokkan Bukit-bukit Pengorbanan Itu Mereka Tidak Mampu Yosafat Pun Begitu Dia Hidupnya Benar Nenek Moyang Daripada Hizkiah Yosafat Dia Hidup Benar Di Mata Tuhan Tetapi Dia Tidak Bisa Merontokkan Bukit-bukit Pengorbanan Tetapi Kita Lihat Setelah Apa yang Dilakukan Oleh Hizkiah Mengalami Perubahan Dari dirinya Sendiri Kemudian Dia Menunjukkan Dengan Keterladanan Perlakunya Dia Berubah Dan Akhirnya Ada orang-orang Yang datang Mau berbalik Kepada Tuhan Datang Ke kota Yerusalem Mereka Mau Mengadakan Pertobatan Masalah Di sana Sebelumnya Sesudah itu Mereka Mengadakan Pasca Raya Di sana Dan yang terjadi Terjadilah Perubahan Luar biasa Israel Akhirnya Kita baca Ayat 31 Pasal 1 Ayat 1 Dikatakan Roboh Tiang-tiang Berhala Roboh Hancur Tugu-tugu Berhala Dirobohkan Merobohkan Segala Bukit Pengorbanan Dan Mesbah Di seluruh Yehuda Dan Benyamin Juga di Efraim Dan Manasya Sampai Musnah Semuanya Bukan Yehskiel Yang merobah Merontokkan Itu Rakyat Yang mengalami Perubahan Karena Pemimpinnya Berubah Akhirnya Rakyat Berubah Dan mereka Sendiri Menghancurkan Bukit-bukit Pengorbanan Itu Bapak Ibu Saudara Sekalian Kalau kita Mau terjadi Perubahan Di dalam Keluarga Kita Paling Minum Dalam Keluarga Kita Atau Di dalam Lingkungan Kita Maka Hal Pertama Kita Harus Datang Kepada Tuhan Mengalami Perubahan Diri Sendiri Kedua Perubahan Juga Dalam Perilaku Kita Sikap Kita Tutur Kata Kita Harus Berubah Perbuatan Kita Harus Berubah Waktu Kita Mengajak Orang-orang Di sekeliling Kita Untuk Berubah Pasti Terjadi Perubahan Karena Mereka Melihat Kita Sudah Berubah Amen Mana Bapak Bapak Para Pemimpin Perubahan Itu Terjadi Bukan Dari Bawah Dari Atas Dari Pemimpin Perubahan Terjadi Dari Diri Sendiri Kalau Kita Mau Berubah Keluarga Kita Baik Menjadi Baik Menjadi Berkat Penuh Damai Sejahtera Keluarga Yang Berbahagia Pemimpin Harus Berubah Suami Harus Berubah Jangan Jangan Menuntut Istri Berubah Dulu Jangan Menuntut Anak Berubah Dulu Berubah Dulu Diri Sendiri Amen Mana Bapak Bapak Amen Bapak Ibu Saudara Sekalian Perubahan Memang Harus Dari Pemimpin Kalau Pemimpin Tidak Bisa Berubah Jangan Salahkan Terjadi Kudetah Di dalam Keluarga Terjadi Revolusi Karena Tidak Berubah Saya Ingin Cerita Ada Satu Buat Ilustrasi Karena Suaminya Tidak Busuka Berubah Istrinya Sampai Kesel Dan Bertahun Tahun Istrinya Menyimpan Kekesalan Akhirnya Menjadi Sebuah Kepahitan Sampai Satu Saat Suaminya Meninggal Suaminya Jasad Dari Suaminya Ini Dibawa Ke Rumah Rumah Duka Di Rumah Duka Itu Banyak Orang Yang Jasad Orang Lain Ada Satu Peristiwa Terjadi Ketika Mau Dipakaikan Pakaian Bagi Jasad Ini Jas Ternyata Jas Yang dipakai Oleh suami Ibu ini Kekecilan Kekecilan Yang dipakaikan Kepada Jenasa Suaminya Kekecilan Lalu Istrinya Bilang Tadi Saya Bawa Jasnya Sendiri Tidak Pernah Jasnya Kekecilan Mungkin 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 Salah Mungkin Ini Salah Lalu Jururiasnya Melihat Kesamping Sana Ternyata Ada Di Sebelah Sana Sebuah Jenasa Pria Juga Sedang Berpakaian Jas Dan Dia Lihat Di Sana Ternyata Yang Pria Itu Jasnya Kedodoran Lalu Bagaimana Caranya Untuk Menukar Jasnya Terupanya Tertukar Jasnya Jas Suaminya Dikasih Ke pria Muda Itu Yang Jadinya Kedodoran Sedangkan Pria Muda Itu Punya Jas Ke Suaminya Istrinya Saking Kepahitan Dia Bilang Ganti Cepat Jasnya Bingu Ini Tukang Rias Mau Ganti Udah Kaku Sekali Akhirnya Dia bilang Gampang Cepat Potong Lehernya Pindah Kepalanya Kesini Dan Kesana Jadi Kepala Suaminya Ditaruh Di Sana Kepala Yang Sana Ditaruh Di Sini Jadi Suaminya Jadi Sana Tubuh Anak Muda Itu Bapak Ibu Saudara Sekalian Ini Usasi Memang Mengerikan Sekali Tetapi Itu Terjadi Kalau Di Dalam Keluarga Para Suami Para Pemimpin Keluarga Tidak Mau Berubah Jangan Salahkan Terjadi Revolusi Oleh Istri Istri Fungsi Suami Peranan Suami Diambil Ali Oleh Para Istri Dan Ini Sangat Berbahaya Sangat Berbahaya Kalau Istri Mengambil Ali Fungsi Suami Menjadi Imam Menjadi Kepala Dalam Yang Memiliki Otoritas Yang Memimpin Keluarga Menurut 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 sebuah Penelitian Di Amerika Yang dibuat oleh Promise Keepers Kalau Istri Dominan Dalam Keluarga Maka Akan Terjadi Anak-anak Yang lahir Adalah Anak-anak Pemberontak Pertama Yang kedua Anak-anak Yang lahir Adalah Anak-anak Yang mengalami Kelainan Seksual Yang laki Jadi Perempuan Yang perempuan Jadi Laki Kelaki Laki Nah Jangan Biarkan Keluarga Kita Jadi Kacau Balu Karena Peranan Pemimpin Tidak Berfungsi Benar-benar Tuhan Memilih Kita Sebagai Pria-pria Sebagai Pemimpin Dalam Rumah Tangga Bukan Istri Yang Jadi Kepala Kalau Istri Sampai Ambil Jadi Kepala Akan Jadi Kacau Tuhan Memberkati Kita Semua Nah Bapak Ibu Saudara Sekalian Saya Akan Mengakhiri Kotbah Saya Dengan Kita Melihat Bagaimana Sebuah Perubahan Terjadi Dalam Suatu Suku Di Amerika Yaitu Suku Maudani Suku Indian Maudani Yang Di Ecuador Disitu Suku Ini Terkenal Sangat Kejam Ada Orang Asing Masuk Mereka Bunuh Tetapi Tahun 1956 Lima Misonari Pergi Kesana Untuk Membawa Perubahan Di Suku Ini Suku Yang Terasing Di Ecuador Dan Mereka Pergi Kesana Dan Yang Terjadi Setelah Lima Hari Mereka Pergi Sana Tidak Ada Kabar Lagi Dan Pemimpin Misi Akhirnya Meminta Kepada Seluruh Masyarakat Mencari Tahu Bagaimana Keadaan Daripada Lima Misionari Ini Ternyata Lima Misionari Ini Telah Mati Dibunuh Oleh Suku Ini Tetapi Apakah Pekerjaan Mereka Sia Sia Tidak Justru Dengan Kematian Mereka Maka Terjadi Perubahan Di Situ Karena Cinta Kasih Mereka Maka Terjadi Perubahan Di Suku Ecuador Dan Seluruh Suku Maudani Ini Menjadi Orang Percaya Saya Akan Putarkan Film Ini Singkat Sekali Melinda selamat menikmati 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 selamat menikmati